Boleh jadi rejekimu itu bukan harta, tapi badannya sehat, Allah tutup air-airmu, memiliki keluarga yang menyayangimu, dan yang paling penting dimudahkan Allah untuk beribadah dan sujud kepada Allah, itu juga rejekimu. Alam alaika, ya Habib, alam alaika, sholawat wa alaika. Allahumma syurik ala Muhammad, Allahumma syurik ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 lebih baik bergaul dengan para dunia semua waktu itu orang mikirnya begini orang bantu milih presiden pengen jadi Menteri tapi bus kita mau nolak jadi saya berpikir bahwa jihad jenengan di bidang ekonomi itu penting maka saat ketika saya mau cerita ada sahabat Nabi namanya Sa'id al-Khudri beliau ini salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi satu ketika Sa'id ini setelah perang Honda itu ketemu dengan Nabi Nabi ketemu dengan Sa'id al-Khudri Nabi mengulurkan tangannya untuk salaman Sa'id ini gak berani mengulurkan tangannya malu dia menjulurkan tangan kenapa karena tangannya kasar penuh dengan benjolak akhirnya dengan malu-malu beliau menjulurkan tangannya kepada Nabi untuk salam begitu salam Nabi melihat tangannya kasar dan penuh benjolak Nabi bertanya Wahai Sa'id tangannya kenapa dengan malu Sa'id menjawab Wahai Nabi tangan saya kasar banyak benjolak karena saya bekerja membelah batu untuk memberikan nafkah anak dan istri saya Hai apa yang kemudian Nabi lakukan Nabi mencium tangannya Sa'id al-Khudri dicium oleh Nabi dalam sejarah riwayat dalam kitab konsul barik orang yang pernah dicium tangannya oleh Nabi itu cuma satu anaknya Siti Fatimah dua Sa'id al-Khudri sambil mencium tangannya Sa'id al-Khudri Nabi mengatakan apa Wahai Sa'id ketahuilah tanganmu ini akan menuntunmu ke dalam surga tangan ini akan menjadi saksi yang menuntun kakimu kepada surga kenapa kamu relakan tanganmu kakimu kasar banyak penjualan demi menampai anak dan istri dicium oleh Nabi sampai si Sa'id menangis karena ini berita baik untuk para konggah jadi tanganmu Sa'id kakimu 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 urang kering, bu sembisir barik untuk itu tangan yang akan meluntunmu mendapatkan surga maka kagimu kakimu maka kubing semakin tangannya kasar semakin baik Maka saya doakan senarai kalau pulang dari Home园 semua tangan terbang kalau misalnya kalau dulu jaman Said Al-Fudri belum ada perawatan kalau sekarang sudah ada terlalu cantik dia lupa kalau kita teman sekampung kadang-kadang nge-edit foto diposting sing di-edit raini gudu ne ora sekarang punya cantik-cantik tapi Mbak Nuris gila Bu Nuris bilang ya mudah-mudahan yang jodoh segera dapat jodohnya kamu disini jomblo itu kalau mati mati sama barang siapa yang jatuh cinta lalu dia bisa menahannya menyembunyikan rasa cintanya sampai dia mati dia tidak bermasihat maka ia mati dalam keadaan satu jadi kalau kamu jodoh cinta ternyata dia tidak menerima cinta kamu kamu sabar orang masyarakat orang bundaan kalau sopir mengongkong kok mati matimu dalam keadaan satu jadi orang jatuh cinta itu kalau kalau kemudian tidak diterima malah kamu bersebut berarti punya kemungkiran untuk mati tapi memang etikanya itu kalau orang cinta kata nabi itu harus disampaikan kalau janda atau gadis ngomong I love you kepada suami orang itu boleh yang gak boleh itu laki-laki ngomong I love you kepada seorang perempuan yang sudah punya suara tapi kalau anda janda ngomong I love you itu boleh jadi kalau saya tolak kali ini kok kamu mati karena ini nabi pernah mengatakan begini ida ahad pelakad judul sholhi bahu ketika kamu mencintai saudaranya mencintai lawan jenisnya atau temannya atau siapa fal yaktihi fi manzilihi maka kamu harus mendatang ke rumah hadis ini berlaku tidak hanya laki-laki sudah perempuan-perempuan kepada laki-laki kok kamu dari Hongkong sudah senang sama cowok di Indonesia besok pulang langsung fal yaktihi fal yaktihi manzilihi kamu datang ke rumahnya kemudian apa fal yubirhu fal yubir anna wuyuhibuhu lillah dan kamu katakan kepadanya bahwa saya mencintai bukanlah Allah kok ditolak samsubin bertindak nah sesuai tema kita hari ini temanya apa Islam menjaga keamanan dengan mempraktekan Islam rohmatani alam jadi ini eh saya itu besok ada tugas dari negara bukan menteri bukan menteri bisa apa besok dengan dia salah satunya terkait dengan perhubungan dan peranggapan karena saya dianggap sebagai tokoh masyarakat saya tokoh agama di Indonesia yang paling toleran hari ini saya baru bangun Mejik di Lampo saya bangun gereja di Merauke saya bangun kura di Bali jadi Mejik ya tak bangun gereja ya tak bangun kura ya tak bangun lanulis dari kuburan ya tak bangun tapi saya minta pun berusaha sebelum mati dia judul lah sempurna sempurna berusaha ini karena kabutan kosong seawak obok yang kabar sebenarnya saya itu usul teman-teman ilham itu kalau gak pengajian gak usah terlalu sering nah ketika berbicara soal keamanan itu Nabi Muhammad SAW bersabda semoga semuanya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW bersabda semoga pulang haji dua minggu yang lalu Sama Mas Atta Hintar Sama Mas Putra Mas Raffi dan lain-lain ini putra seringnya ada di Hong Kong di berangkat bareng saya jadi saya Atta sama Putra itu lagi berusaha membebaskan tanah atau rumah di Jakarta untuk masjid pengajian teman-teman artis ya sebelum aku di Jakarta minima dengan artis punya al-muslimu akun muslim kata Nabi seorang muslim itu sahabatnya muslim yang lain jadi kalian itu bukan orang sama-sama muslim itu berarti dia bersahabat makanya sesama muslim itu kalau sholat pun mesti saling mendoakan buktinya apa ketika anda sholat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholim keselamatan bagiku dan bagi hamba Allah yang sholat dan sholim jadi anda itu dituntuk menjadi makhluk sosial bahkan diajari ketika sholat assalamu alayna wa ala ibadillahi sholat keselamatan bagiku ya Allah dan atas semua hambamu yang sholat makanya kalau anda ingin didoakan oleh orang muslim yang lain sholatnya anda harus sholat karena wa ala ibadillahi sholat kok anda gak sholat ya gak ada makanya kalau ingin didoakan oleh orang lain sholatnya kamu harus sholat semua orang sholat al-ayah minhu malamwa yang hidup apapun yang mati begitu ada saudaranya sholat dia mendapatkan jatah doa makanya yang hebatnya orang alim disitu saya sekarang mau tanya sama jenis ada orang goblok sholat ada orang sholat orang alim tidur itu yang digoda oleh setan orang goblok yang sholat atau orang alim yang tidur sing digoda setan goblok sholat apakah alim yang tidur jawabannya apa? nabi melihat setan tuh mau-mau di dalam dendepan pejit makanya saya bilang yang banyak setannya di dimajit apa di diskotik? di mejit diskotik gak perlu ada setan kelakuannya sudah kaya setan lo bener mbak? yang banyak setannya itu di medjit yang banyak setannya itu di tempat pengejian atau di lokalisasi? kalau di lokalisasi udah gak perlu ada setan-setan lagi mustafa ayu setan yang mau-mau makanya ternyata setan itu jenisnya di indonesia itu ada tiga yang pertama setan sejenis jin mereka ini takut ketika dibasangkan ayat kursi yang kedua setan tidak jelas jenisnya tapi takut dilempar kursi yang ketiga setan yang tidak takut dilempar kursi tapi bahkan rebutan kursi banyak yang seperti itu jadi gak takut dilempar kursi tapi rebutan kursi setan ini mau-mau di depan medjit mau masuk ke luar lagi mau masuk ke luar lagi nabi kemudian bertanya eh setan dijawab sama nulis eh kok sama nulis sama setan kok kamu gak berani masuk kursi dari tadi kenapa? nabi itu ada orang goblok sholah itu ada orang tidur orang alim tidur di dekatnya orang yang goblok sholah saya mau saya mau masuk ke dalam medjit takut membangunkan si alim karena kalau orang alim ini bangun dia berpotensi membenarkan sholahnya orang yang goblok jadi kalau ada orang alim yang tidur sama orang goblok sholah ternyata yang digoda setan itu siapa? orang alim supaya dia tidak bangun orang goblok gak perlu digoda sholah tewe salah kalau orang alim sampai bangun dia akan membenarkan sholahnya orang goblok maka disitu kemudian muncul hadis tidurnya orang alim itu ibadah naupun alim itu lebih baik daripada tidurnya orang alim itu lebih baik dibandingkan sholahnya orang bodoh asbabul muruhnya disitu orang sejarah tidurnya orang alim itu ibadah karena mau tidur dia tahu sunnah wudhu dulu mau tidur dia tahu baca istighfar dulu baca ayat tursi dulu baca lah haulah wala kuwata illa billahil alim 21 kali kata nabi kalau dia mau tidur membaca lah haulah wala kuwata illa billahil alim 21 kali dia tidak akan mati dalam keadaan mendadak jadilah awamu pedih api turun kamu dimati mendadak kamu baca suruh gudur wa haulah wala kuwata illa billahil alim 21 kali kenapa kan kamu mau tidur itu saudaranya mati makanya tidur itu mati sementara mati itu tidur selama karena tidur saudaranya mati kalau saya pengajar kamu tidur berarti kamu ingin cepat-cepat mati ya Allah selama itu dulu boleh jam ini ayo dulu uwa dulu wabas iya sampai kita kalau mau tidur doa doanya apa bismiqallahu ma'ayal bismiqallahu dengan nama Mojah Allah aku hidup makanya bagi orang beriman, mati itu bukan mati, tapi indikol, tidak alam tidak alam, makanya kenapa kalau saya sering ngeprank sambil santri tidur, pelangkut abung lain, mangrok bukanya jadi orang alim kalau mau tidur dia tahu sunahnya wudhu dulu, kenapa orang alim kalau mau tidur wudhu? karena pengen kalau kemudian dia tidur langsung mati sudah dalam keadaan punya wudhu dalam keadaan suci makanya kita pak elabih itu hebatnya kalau tidur, dari tidur sampai bangun itu posisinya sama gak berubah kalau kita kan beda, Arab turuh tangan nenek, tangi turuh tangan nenek Arab turuh tangan nenek, nang turuh tangan nenek, nang turuh tangan nenek karena aku sudah lupa al-muslimu al-muslim muslim itu saudara muslim yang lain makanya kenapa kemudian tumbuh perkokaan dan sensitivitas ketika muslim yang lain itu kena masalah dan musibah contoh, kamu kan gak kena dengan orang palestina tapi kenapa ketika palestina digomong kita marah karena al-muslimu al-muslim saya dulu itu sebelum kasus palestina dan israel saya sering beli kopi startup sekarang belas saya mengharamkan diri saya untuk minum startup anak saya dulu itu sukanya MACD, nenek-neka itu sekarang belas gak mau makan MACD kenapa? karena timbul kepekaan terhadap saudara kita di palestina makanya saya gak mau makan MACD di bawahnya MACD yang lain semangat yang sangat banyak dan tidak ketahkan apa yang kamu mau makan MACD? malah diperjelas single itu prinsip jumblu itu nasib sebenarnya sekarang bahasanya lo dikira itu bukan janda tapi perawan second perawan saya kamu tahu apa cara sholat ini dua orang sholat begini kalau makmumnya cuma satu itu berada di belakangnya jauh apa belakangnya dekat jadi ini imam ini makmumnya cuma satu itu caranya adalah cuma di belakangnya tepat minima satu di sini lah kemudian kalau muncul makmum kedua caranya bagaimana ini ditarik, ini di belakang mundur ini di sampingnya pelajarannya apa kalau ada orang ketika yang membaik kamu mundur iya 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 kalau berdua imam itu imamnya depan dikit satu kaki di belakang yang tepat atau bahkan jejet itu seperti ini ada orang ketika pengen makmum ini mundur artinya apa? kalau ada orang ketika lebih baik kalau ada orang ketika lebih baik kita mundur mundur ala nalon sekoyok cengen ditekane wono sari wawang langsai isenale larari kita pake waktu tukung luwe hapo karomantanmu iya 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 kan saya bilang loh pembukaan pidato itu namanya prolog penutup pidato itu namanya epilog omong-omongan dua orang namanya dia kalau berbicara sendiri namanya omong-omongan dua orang namanya dia omong-omong muslim itu saudara muslim yang lain karena saya berbicara soal keamanan bagaimana kemudian orang itu melihat kita itu air jangan sampai melihat kita itu takut siapakah yang melihat kita takut yang punya utama teori segera kalau dompetnya berat kepalanya kalau dompetnya ringan kepalanya betul bu maka beratkanlah dompet pukukan gasmu bagaimana sifat seorang muslim itu yuk teruskan hati sih muslim itu sifatnya layaklimuhu walayuslimuhu muslim itu dia tidak boleh berbuat golem dan aniaya kepada sesama muslim nggak boleh berbuat golem nggak boleh berbuat aniaya golem dan aniaya ini tidak ada secara fisik ngorokok tonggok ngorokok langit yang kamu ini nggak termasuk golem itu apa orang utang nggak gilang bayar itu golem termasuk kalau kamu golem kepada dirinya sendiri itu apa memaksakan penampilan penampilan yang tidak sesuai dengan bentuk do bentuk bodimu dan bentuk rangku itu golem coba begini pun nuris cocok nganggup baju ungu kaya rapates nganggup baju ungu mau paksakin itu juga golem kepada dirinya sendiri yang Tolik awak emang mlu uemmu t Holding Medal yang gua BekUp enggak apa itu coba enggak 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 aka enggak teman enggak 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 hani enggak 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 XL, kan du S, akhirnya saya pake kelep busimu Ugon Nah saat ini masalah segitu punya Gosok saya pake kantan Saya pake kantan yang ukurannya XL Saya gosok ukurannya S Dipaksa dipake Gue gitu kuali namanya jengong Jadi jangan dipikir ketika berbicara golim dan aniaya itu Hanya sekedar fisik, kekerasan, kekerasan fisik dan lain sebagainya Golim itu makanya banyak Termasuk kita tidak boleh mendolimi sesama muslim itu dengan apa? Dengan menggunakan lisan kita, gak boleh Hari ini mohon maaf Kalau kita keras golim kepada orang lain dengan menggunakan kekerasan Saya pikir jangan Tapi paling banyak hari ini Zolim dan aniaya yang menggunakan Lisan Lisan Jari Jadi jarimu Jarimu yang berdosa dengan dirimu sendiri Itu jauh lebih ringan dosanya dibandingkan jarimu berdosa dengan orang lain Jadi mulai mikir Semuanya terlalu benar Jauh lebih ringan dosa Jadi bukan Jauh lebih ringan dosa Soal kalau saya prinsipnya mendingan saya digolibin dari bahasa daripada saya mendorongi Lebih baik saya disakini daripada saya mendorongi Lebih baik saya dibohongi daripada saya mendorongi Lebih baik saya ditinggalkan daripada saya meninggalkan Lebih baik diakusi daripada Jadi ada bahasa begini Biarkan orang-orang pergi setelah melihat kekurangan Apa tadi? Saya lupa Biarkan orang-orang pergi setelah melihat kekuranganmu Hingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang bisa menerimamu apa adanya Itu namanya seleksi Seleksi Allah Seleksi Allah Kamu santai saja yuk Ini satu lagi kamu ingat Bila ada seseorang yang membuangmu seperti sampah Maka ketahuilah Akan ada orang yang mengambilmu seperti berlihat Apa yang banyak Akan ada orang yang mengambilmu kalau kita lagi senang punya duit semuanya mendekat tapi gantian kita susah semuanya jika manusia menghindar darimu dikala bahwa engkau sedang mendapatkan musibah bahwa Allah sendirilah yang akan mengurus urusannya menguruskan orang lain karena belum tentu orang itu mau tidak boleh dolem tidak boleh aneh kamu harus ada bahwa sesuatu itu akan indah bila posisinya tepat rambut ini indah atau tidak karena tidak pada posisi yang tepat tapi ketika rambut itu tidak pada posisi yang tepat maka dia akan kelihatan jilat bahkan orang jijik contoh rambut yang dihurdas bagus kok rambutnya yang belum makan jijik gak? jijik tidak apa-apa? untuk pokoknya saya ingin dulu jangan sampai nulis saya ingin satu orang lain kita itu kadang-kadang tidak nafak indah karena tidak berada pada single yang tepat betul? betul? tapi aalian semua orang yang ditelus saya ingin kalau lagi maju saya ingin menguruskan kalau maju itu saya ingin menguruskan baju si mer-s mer pasti saya ingin menguruskan dan pengebiasan saya ingin menguruskan kami ingin memiliki berbiasanya bagian masing-masing kita akan memiliki daya juga ketika enak, orang matching malah waktu gak bisa dipotol diposti di instagram menyala makanya saya itu orang yang gak bisa diatur dengan penampilan makanya ada bahasa begini saya kemarin baru baca dikitab manusia yang paling goblok itu siapa kata itu siap mau ngapain di saat kamu sibuk mencari story aku sibuk bubarkan story untukmu apa kita Ibnu Atau Ila Asakadari ini tadi berkaitan kita kok terlalu sibuk ngatur orang lain atau kita mengikuti perspektif orang lain Ibnu Atau Ila Asakadari mengatakan begini sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena mengikuti sangkaan manusia lainnya siapa tidak bisa menjadi diri sendiri omong-omong A melu A omong-omong B melu B akhirnya mu medewet tetep menjadi kita masing-masing apa aku lihat ya apa duitku halal lu ngapain tanganku kasar tapi rezeki ku halal daripada tanganmu halus tapi mendapatkan harta dengan cara modus yang menarik selesok matur tetep lo dekat da katChin dok Masuk, coba coba Masuk, ke sini masuk Masuk, coba coba Gulek nih ye Mereka itu kalau Buddha mau keluar rumah, itu masuk dibulek ke sana Tapi kenapa nih? Takut coba, banyak coba Laihnya dirimu huwa, Laihnya dirimu Muslim yang baik itu tidak pernah golel Tidak pernah punya ini Tidak dipakai baju lengan pendek Karena katanya hongkong panas Hongkong panas banget Hongkong panas Tidak, hongkong panas Tapi raihnya sejuk Lanjutnya hadis Lanjutnya hadis Makan Makan Karena Doa ulmar'i Ka doa ihili nafsi Doa ulmar'i ahihi Ka doa ihili nafsi Doa seseorang kepada Orang lain Itu seperti mendoakan dirinya Sendiri Tak doa ngeci loko Ikembali yang ciloko hawae Hei wei Tak doa ngeci suge wei Makanya 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 saya ketemu orang laki-laki Saya selalu bilang Tak doa ngeci rabi meneh wei Itu sama yang mendoakan diri saya Itu sama yang mendoakan diri saya Amin Kenapa pun Oke kaya laki-laki meneh Eh kamu berhadap ya Enggak Saya gak ada cerita Bukan kalau saya takut sama istri Cuma istri lebih berani Ya beda itu Itulah Dari mana datanya kecewa Dari dia yang kamu anggap istri lewa Karena saya gila Kamu itu kalau sering sama orang Biasa-biasa aja Termasuk fenomena-fenomena medsos Kalau mengidolakan seseorang Artis Ustadz itu biasa berani Saya bilang begini Kalau kalian tuh ngaji Hanya karena melihat orang itu viral Yakin Begitu gak viral Kamu orang pernah ngajilah Gitu Makanya menurut Dari Sebenarnya bukan viral yang Tapi ngajinya Makanya kita kalau ada bahasa Ung Durma Pola Walatang Durma Pola Lihatlah apa yang dibicarakan Jangan lihat siapa yang Mereka Dilihat isinya bukan dilihat siapa yang dibicarakan Ini fenomena-fenomena tiktok itu Pak Mohon maaf Itu Easy come Easy go Banyak orang akan gampang-gampang Gampang Karena Kemasyudan Keviralannya Di saat orang itu sudah gak viral Gak masuk Kamu pasti gak mau ngajian Jadi itu penyakit Makanya kenapa saya itu lebih seneng Dengan kayak-kayak kamu Karena mereka itu gak butuh viral Yang penting manfaat Betul Bu Tidak Tidak Makanya Saya kemarin bilang Kamu Jedengan tau Kebukatan keluarga pulosor Dengan saya Saya ada dengan keluarga pulosor Dengan bus kawasan dan kawan-kawan Angkat Kebukatan keluarga pulosor J�� malu A Seluruh Bu Kampungan keluarga pulos Pergil Ta Pe Sports Ta Trek Me Mal Min A secara pribadi saya itu senang semakin banyak orang viral itu saya semakin senang secara pribadi umpamanya tugas saya sebagai seorang kebalik itu semakin ringan karena tidak semua seseorang tertuju pada gantian kepada yang lain cuman yang kemudian membuat saya sedih itu adalah esikan esiku gampang datang gampang viral cepat hilangin padahal kita itu kadang-kadang mau menggang seseorang saja nunggu vira ya model-modelnya lurus menulah jadi pengen ngundangin nunggu vira nisih lalu nunggu ndak jadi ya tidak hanya salahnya ustadepanitiannya jangan lalu nunggu seseorang mengundang seseorang nunggu vira dan menjauhi seseorang ketika jatuhnya kira-kira itu kan golim banget betul enggak pokoknya ramah betul-betul kok termasuk sih dari masalahnya yang mobil kok dilalang nurus ngundangnya ustadz rake terkenal rake vira puluhku yuk soto wii loh saya itu masih masih diingat kok nurus ngundang-murta masalah coba-coba loh aku tidak ingat terus mengundangnya coba-coba turun kalau bunjukku dike kamar cengwil nanti aku tiba-tiba semua masalah mau makan tuh saya makan tapi saya akan ingat maka mengkara fi hajatin akhi kata wafi hajatini barang siapa membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan memenuhi kebutuhan ini ajaran sosial maka Allah itu keren kerennya gimana selalu saja memberikan solusi-solusi yang sangat solusi dan istimewa bahwa hidup itu tidak hanya persoalan pribadi tapi menyangkut hak-haknya orang lain Romadon kemarin kan jadi kan saya diundang untuk mengisi buka puasa di istana negara semua menteri diundang presiden Pak Jokowi hadir, presiden Mpili hadir Pak Pratik bilang sama saya gini kondisi istana kurang bagus kenapa Pak Menteri ini masih menunggu perusahaan tingkat jadi masih ada juga jarak antara satu dengan yang lain kalau Gus Minta berbicara tentang sosial bagaimana kemudian kita terbaik walaupun kita berbeda pendapat ini yang bilang Pak Pratik saya umgi Pak Menteri maka saya tidak lost saya tidak berani lost karena kondisi istana supaya kebatinan istana yang kurang bagus sebelum saya ceritakan isi pengajiannya selesai ngaji karena ngajinya saya berkasi gak was ya saya lagi makan kolak Pak Jokowi datang karena posisi mejanya ini mejanya Pak Jokowi, Pak Kemahro, Pak Prabowo, Pak Mempung, macam-macam disini saya disitu mejanya nah jajar begini di belakang ini mejanya menjadi gigitri yang baik begitu saya lagi berbicara buka puasa Pak Jokowi datang ke saya saya langsung duduk saya posisi duduk, saya langsung berdiri Pak Jokowi bilang apa? Gus! kok itu ngajinya betulnya lost lost ya karena saya pikir ini di istana negara kalau kan biasanya saya dengan Pak Jokowi itu lebih banyak di luar istana ini saya harus menjaga keuntungan istana saya ngajinya saya bantasi gak lost lost Pak Jokowi malah bilang Gus! kok kok itu lost lost langsung dia bilang pasti dibantu sama Pak praktik ya saya jawab ngundin Pak terus saya bilang Pak Jokowi bilang begini besok kalau diundang lagi lost 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 ya begini kok Pak masuk saya supaya diundang lagi pakai ... gak pakai 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 maka ini seperti ini sebelum dibanggit kisipan tadi saya pikir memberikan motivasi pada ini yang kali 2 misil jadi setelah Ramadan kemarin sawah sama saya umroh Saya mengumpulkan beberapa gus dan kian, sampai menginah. Saya itu pada satu titik natri yang sudah males mengapa-ngapain semua. Sampai saya duduk di Raudo, saya doakan semua yang bisa masuk Raudo. Di Raudo itu, saya itu bersandar begini. Saya itu nangis, saya mau ngapain lagi. Contoh begini, soal tantangan jawab, saya sudah pernah ngaji dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dari orang biasa sampai ke jabat yang tinggi luar biasa, saya sudah pernah diundang. Dari orang miskin sampai yang paling kaya. Dari budang anggota sampai mereka yang berada di perlosok-perlosok di sana. Semuanya saya pernah ngasih. Dundang mau sugir banget, lu sebiasa. Dundang mau kere banget, lu biasa. Siapapun udah pernah. Saya dikirkan begini, mau ngapain lagi? Hidup saya itu mau ngapain lagi? Saya apa? Sudah nggak ada kontup masak-masak. Ada tukang sabun agoli datang, saya panggil, saya kasih uang. Mas Inus, orang Indonesia, orang Lombok, saya kasih uang. Saya bilang begini, mas, tolong saya diantar ke perusahaan. Oh, ngapain terus? Saya pengen daftar, jadi tukang sabun mencet kaya gini. Lu beneran, saya bilang, lu klik saya. Karena saya berpikir, ngapain lagi lanjut saya ini? Saya perasaan, yus, yus, gini, gini. Makanya saya bilang, sama saris. Ris, agaknya jawabannya nggak usah luka mesel lah. Saya mencoba mencari tantangan, bagaimana? Begitu saya mau diantar ke perusahaannya itu, saya bilang, pak, saya ngapain. Saya nggak usah dibayar. Bilang dulu saya bayar. Saya nggak usah kasih masinitas, saya tak cari hodera segini. Nggak usah lama, izinkan saya menjadi tukang mencet, sabun mencet nabawi, dua bulan atau tiga bulan saja. Tapi saya minta, saya ditempatkan di rautho. Wuh, milih dong, pak, saya ini. Rautho itu, aku bisa lebih nusah, aku ngakai apapun yang molo, kok. Begitu, Gus, repot. Loh, kenapa papa repot? Lah, Gus minta jadi tukang mencet, tukang sabun yang mencet nabawi. Orasi dokar, jokus, malah nggak muli aku. Beno-beno, Indonesia kekau, foto. Saya kemarin lempar jembrong, lempar jamarok. Saya ketemu dengan rombongan satu flotter dari Madura, dari NTB, dari Kalimantan. Akhirnya setannya seneng. Aku nggak melepar-lepar. Soalnya memang melepar setan, diajak foto. Setannya seneng, rau. Dan baru itu kejadian setan, diajak selfie. Lihat jamarok, itu kan tempatnya setan. Malah fotone, bebrone, jamarok. Berarti foto, seluruh ngaro, setan. Singkat cerita, saya ke Turki. Di Turki itu ada satu kota. Di Bursa namanya, kota Bursa. Itu ada Mejid, Mejid Jami. Mejid Jami apa saya lihat. Di situ, diriwayatkan, di sejarahkan, ada tulisan wawu. Yang ditulis oleh Nabi Hidir alaihis. Salah. Nabi Hidir itu Nabi yang ditakdir hidup selama-lamanya sampai hari jamar. Jadi dia tidak mati. Akhirnya, Mejid di depan wawu itu, saya sholat. Dua bukaan. Satu, sholat-sholat Ahyatul Masjid. Nomor dua, melat buka Nabi Hidir alaihis. Begitu selesai sholat. Saya tua, saya nangis. Saya mikir begini. Nabi itu mengatakan, Amaruhumati, Mabai Nesiti, Masebani. Umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Umur 60 sampai 70 tahun saja. Problem hidup kita sebanyak ini. Nggak apa Nabi Hidir, seorang mati, mati. Masalahnya, ya lu, oke. Di situ, kemudian saya kembali bangkit. Saya tidak boleh matas semangat. Saya harus semangat. Saya tidak boleh menyerah. Saya bayangkan itu saja. Yang kita usianya 60 sampai 70 tahun saja. Problemnya kayak apa, cekat. Yang jadinya tinggal di Hong Kong 21 tahun saja. Oh, tapi lalu rasu-rasu. Nggak apa lah, seumur hidup. Umum-umum. Nurus gitu, takdir. Udah, udah bisa lawan, cekat. Lalu, yakin lah, utang rakyat. Nah, di istana itu, akhirnya saya cerah mau. Soal yang diminta sama Pak Krakit. saya bilang begini kita itu gak boleh memudah-mudahan kepada orang lain walaupun orang lain itu berbeda dengan kita ada seorang namanya washi washi ini orang yang sangat dipensi oleh nabi insyaallah saya ngapainin ada diingatkan masa sumpah wapene sop-sopah musiknya apa diganti musik yang ngerjain begitu nada beri jam gua malam dikasih musik kalau orang tangi berarti adiknya bebel segera akan meninggal dunia bunda nulis nulis yang ngomong no api yang ngomong no jadi sebutan jengaludin jadi termotivasi untuk bangun segera soalnya ya berarti aku tawani rasnake majid koncoku kristenggus aku itu menulur majid rasnake majid oh boleh jangankan masuk majid masuk islam aja boleh nah akhirnya saya cerita soal waksi ini ini saya ceritakan ke jendengan supaya jendengan itu kalau berbeda jendengan orang jangan diarah rusuh makanya saya sendiri tidak nyaman kondisi Indonesia hari ini yang merame persoalan Kiai dengan Habib saya kenapa sih yang diributkan nih makanya kenapa saya sekarang punya konten yang dipontok bersama Habib Zaidan supaya Kiai kalau Habib punya uji Habib punya kelebihan masing-masing Kiai punya kelebihan masing-masing orang sapa banding-banding 以前 yang paling goblok jangkai castahra manjur tait price aus aku saya ini kadang tusik kita super makkel meu Habib ini pasal hak kamu bandingki tusuk bandingki Kiai bandingki Habib ini apa seperti ini kor councilor masing-masing Sementara yang kamu banding-bandingkan tus 372 yang kamuándimbandikan bahagia kamu yang mbanding-bandingkan saya tetep gak punya apa-apa kan gue belum, oh itu aku banding-banding ini apa? eh, lu mana? sangat menteng lu gue itu mau ngedulakan siapa? boleh, tapi aku mau banding-banding apa menengitnya? apa? aku sendiri harus ngerobos ini aku harus ngerobosnya gue harus ngerobos. malah gadinya yang nge seapapnya pahalanya nambah cantuknya nge tambah pulalon aku bilang sama santri-santri begitu saya dudari bersama orang santri mau membalas aja, gak usah ngapa diberas? santai-santai kok putihnya terus? jawab! sorry, yes ya terlalu terlalu nah kenapa kamu pasti konsisten aku dari sir tahu itu kamu perang-perang galian pełah karena kamu mau buka cahcom kamu jadi mau terlalu terlalu teras itu ya kan aku pake gitu kalau mau nge-nge-nge mubei canggapnya mau ngabungnya setorning yak seperti di tulisi itu sinang mubei canggapnya mau ngabungnya mau ngabungnya si mubei canggup banget emang nge status wow seksi apa sih sih enggak bisa enggak bisa enggak, enggak secuk enggak, enggak putang, putang putang, putang ngelak lo bus guys, udah tutup air tuh guys ngelak lo bus guys, selamat 3 cm yoo lagu deh alamat karena soalnya sih BMI ongoknya cek yang ada iya togur Ya Rasulullah selalamun amin menang disi sama Allah tok 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 masih tadi malam kamu udah bibit nyaman pandesan gatel iya pas duduk-duduk kan jangan teman lah ya story udah nah kangen ya 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 rasulullah salam ya 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 kan ya ketika coba Jangan hanya diam Apalagi belum Agar umatnya hilang jatikan Ya Rasulullah Selamat datang Terima kasih 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 Anak Terima kasih 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 Terima kasih